Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Tangerang Selatan pada Jumat 29 September 2022. Akibatnya, ruas Tol Pondok Aren arah Serpong terendam banjir. Lewat unggahan di akun Twitter TMC Polda Metro, di Trektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menginformasikan bahwa banjir tersebut terjadi di KM08 Tol Pondok Aren Serpong. Jalan bebas hambatan tersebut untuk sementara tidak dapat dilintasi oleh kendaraan karena tingginya muka air. Tampak sejumlah petugas berjaga di ruas jalan tol yang terendam itu dan mengarahkan kendaraan untuk tidak melintas. Sementara, kemacetan panjang pun terjadi di sekitar lokasi banjir lantaran kendaraan tidak dapat melintas. Dilaporkan tinggi air saat di tol BSDKM 8 per pukul-pukul 21.20 dilaporkan mulai 62 cm hingga 70 cm. Kondisi itu membuat tol ditutup untuk arah Serpong maupun Jakarta. Disebut, kendaraan sudah dialihkan keluar tol sejak sore. Genangan disebut terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu, disebutkan genangan hanya setinggi 30 cm. Banjir pun dilaporkan terjadi akibat terjadinya hujan di sekitar lokasi. Genangan akibatkan kepadatan menjelang lokasi pengalihan lalin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!